Sebagai orang Golkar Hal ini tegaskan Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Gorontalo yang juga merupakan penanggung jawab pemenangan paket matahari Rusli Habibi saat ditemui sejumlah awak media di rumah dinas jabatan gubernur dimana Rusli menegaskan akan memecat kadir Partai Golkar dan keanggotaan jika terbukti mendukung pasangan lain selain Martin Taharian Kono dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2018 Tidak hanya itu pemecatan ini juga akan dilakukan tidak hanya dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota namun dalam pemilihan bupati dan wakil bupati keupatan Gorontalo Utara namun begitu Rusli menegaskan hingga saat ini Partai Golkar masih tetap solid meski berhembus kabar jika partai berlambang pohon beringinan dipimpinnya ini sempat terjadi perpecahan Taufik Bimbing, Mimosa TV, Muartakan